Hai Sobat Seller, udah pada nonton film Gadis Kretek belum? Kalian tau gak sih, kalau dari film Gadis Kretek ini, ada beberapa strategi marketing yang bisa kita implementasikan loh? Kira-kira, apa aja tuh? Tonton video ini sampai habis ya? Dasia, atau yang akrab di Sapa dengan Jeng ya, merupakan anak pemilik Kretek Merdeka yang bercita-cita membuat sausnya sendiri. Dengan perjuangan yang gigi, akhirnya Dasia dapat meyakinkan ayahnya dan berhasil menciptakan inovasi baru. Kretek Gadis, identik dengan saus kretek yang dibuat oleh perempuan dengan aroma mawarnya. Dengan tagline, sekali hisap, gadis yang Tuhan impikan muncul di hadapan Tuhan. Hal ini sangat penting, karena dari rasa, nama, dan tagline akan memperkuat branding sehingga dapat diingat oleh konsumen. Saat peluncuran kretek gadis, mereka membuka boot serta membagikan sampel produk. Dan juga menjelaskan produk secara langsung, hingga membuat layar tancap untuk para warga yang datang ke acara tersebut. Dengan langsung memberikan experience, tentu akan menarik minat konsumen. Terutama untuk mengenalkan produk yang baru kamu buat. Dalam film Gadis Kretek, jengnya memberikan hadiah berbeda dari yang lain, yaitu cangkir dan teko. Dengan tujuan agar para ibu-ibu akan memperbolehkan suaminya untuk membeli kretek sebanyak-banyaknya sampai koleksi mereka lengkap. Strategi pemberian hadiah ini juga penting loh, karena ketika konsumen tertarik dengan hadiah yang diberikan, kemungkinan untuk membeli dan terjadinya pembelian secara berulang bisa saja terjadi loh. Jadi, kira-kira strategi mana nih yang paling relevan dan bisa kamu implementasikan untuk bisnismu? Tulis di kolom komentar ya!